Terima kasih telah menonton Secara medis pun Bapak dikatakan Tidak ada harapan lagi om Banyak komplikasi dalam tubuhnya Aku sendiri jadi heran om Aku tidak heran Sari Tidak heran Kalau dilihat dari umur Memang sudah waktunya Dan kalau melihat kondisinya Makin lama Masuto hidup Juga akan makin menderita Maka aku minta Demi kebaikan Masuto Kamu-kamu harus merelakan Jika Masuto dipanggil yang kuasa Tapi itu pun tidak gampang Sudah Hampir seminggu Sejak pulang dari rumah sakit Bapakmu hidup tidak Mati pun tidak Dan kamu semua juga tahu Bapakmu itu orang pintar Dan memegang banyak jimat Jadi Tanpa ada usaha dari kita Untuk melepaskan Bapakmu dari pengaruh jimat-jimat Kondisinya ya akan seperti ini terus Kami pasrah om Kami menyerahkan Sama om Bagaimana baiknya Baiknya Besok kita beri patok kayu jati lanang Di keempat penjuru rumah ini Itu yang akan melepaskan jiwa Masuto Kami menyerahkan Terima kasih Masuto Masuko Tenang 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 Sudah tiga hari lho mas Aku sendiri heran Oh iya, aku ingat Mas Suto memegang ilmu Pansalbu Nah, untuk melepaskannya Besok kita tanam kepala kambing Tepat di tengah-tengah halamanmu Dan sediakan bunga tujuannya Mungkin dengan lagu ini Kita bisa melepaskan Mas Suto dan ilmu Sudahlah Ndu, kamu relakan Bapakmu Kasihan Bapak, Mbok Untuk mati saja, kok yang begitu sulit Bapakmu menuai Apa yang ditaburnya Ndu? Terus bagaimana ya, Mbok? Umu Joko, masih berusaha Ndu Ditanam kepala kambing Tidak mempeng Diganti kepala kerbau Juga tidak mempeng Disiram air tujuh warna Juga tidak putus Entahlah Akan diapakan lagi Bapakmu itu Ndu Tampaknya Umu Joko juga sudah putus asa Ndu Kasian Bapak, Mbok Sudahlah Ndu Sudah Jika Bapak Bappe BELPUR Bapak Bikan Bapak Biar Bisa Bisa Bapak Bapak Bep Leg8 lembrik Bias BSE Mama. Oh, karakara ili. Mama! 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 Hampir setiap hari kita menghadapi kematian. Tapi sedikit sekali yang kita ketahui tentang kematian itu. Kasihan bapakku. Dia belum mempersiapkan kematiannya. Mbak Sari ini aneh. Kematian kok disiapkan? Endang, kalau kehidupan bisa ditata dan disiapkan, Tentu kematian kita pun bisa kita siapkan. Sedang kalau kehidupan bisa dikatakan sukses. Apa salahnya? Kematian kita pun kematian yang sukses. Kematian sukses? Kematian yang bagaimana itu, Mbak? Ya itulah yang ingin aku teliti. Endang, bantulah jawab tiga pertanyaanku ini. Satu, apa kematian itu? Yang kedua, kemana setelah mati? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan seseorang untuk mempersiapkan hari kematiannya? Itu misteri, Mbak. Ya. Itulah misteri kematian yang akan kita cari jawabannya. Aku takut mati, Mbak. Aku takut, Mbak. Ada apa dengan pasien ini, dokter? Dia mati hidup lagi. Dan dia merasa melihat neraka. Mati hidup lagi dan melihat neraka? Iya. Nanti aku jelaskan sehari. Kau tampak penasaran sekali, Jari. Ya itulah dokter yang ingin aku teliti. Apakah kehidupan setelah kematian itu sungguh-sungguh nyata? Sedangkan surga dan neraka itu, apakah benar-benar ada, dokter? Kau sebelumnya bisa tanya pada pasien tadi, Jari? Dokter percaya dengan omongannya. Neraka itu ada. Aku percaya. Tapi bukan karena omongan dia. Dari mana dokter? Dari firman Allah yang aku percaya. Dari Alkitab. Dari Alkitab? Ya, dari Alkitab. Di Alkitab dikisahkan ada orang kaya raya yang setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Bersiap. Cepat. Jari, kita pakai yang setiap hari bersunggat. Kepat. Ya, kita berjubah dengan kemewahan. Ya, kita lihat, kita akan menghubah dengan yang baik. Kepat. Kepat. Aku sendiri. Kepat. dan ada seorang pengemis bernama Lasarus badannya penuh dengan borok berada dekat rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jadi sisa dari rumah orang kaya itu tetapi anjing datang dan menjilat boroknya mata matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kepangkuan Abraham orang kaya itu juga mati lalu dikubur Oh itu Lasarus itu Lasarus Oh bagaimana Lasarus bisa ada di sana itu pah-pah-pah-pahk Bapak kasihani aku Bapak kasihani aku Bapak Lasarus mencolupkan tangannya ke dalam air Bapak tolong Bapak aku haus Bapak aku sangat haus dan menderita di tempat ini Bapak suruh Lasarus mencolupkan jarinya ke dalam air teteskan kepada lidahku aku haus Bapak aku haus Hai anak ingatlah engkau sudah menerima segala hal yang baik pada masa hidupmu sedang Lasarus hal yang buruk sekarang Lasarus menerima hiburan bersama aku di tempat ini dan kamu sangat menderita dan diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi dan tidak ada yang bisa menyeberang dari situ ke sini maupun dari sini ke tempat kalau begitu Bapak aku mohon padamu supaya bapak putus Lasarus ke rumah ayamu sebab masih ada 5 orang saudaraku tolong Bapak supaya Lasarus mengingatkan sungguh-sungguh agar mereka tidak masuk ke tempat penderitaan ini tolong Bapak tolong mereka Bapak ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu tidak seperti aku dulu mereka acu untuk mendengar kesaksian itu itulah sebabnya kamu ada di dalam neraka karena kamu tidak percaya kesaksian Musa dan para nabi dan tidak melakukan apa yang diperintahkan kitab suci anakku jika saudaramu di bumi mau percaya dan bertobat mereka tidak akan ke tempat penderitaanmu itu Oh Bapak aku yakin Bapak tidak ada orang yang datang dari antara orang mati dan memberitahu mereka mereka pasti mereka akan bertobat tolong Bapak tolong putus Lasarus jika mereka tidak mau mendengar dan percaya kesaksian Musa dan para nabi mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati ada apa Sari eh enggak ada apa dokter kasian orang kaya itu ya jangan salah mengerti Sari bukan masalahnya dia kaya atau miskin seseorang masuk dalam neraka tapi masalahnya dia mau percaya atau tidak dan kesaksian Musa dan para nabi inilah kesaksian Musa dan para nabi itu dan yang menceritakan kisah itu adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati siapapun asal dia percaya dan mau dibaptis dia akan diselamatkan masuk surga apakah Sari juga percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sari terima kasih dokter ini untuk kamu Sari kesaksian Musa dan para nabi itu bacalah ini akan sangat-sangat membantu penelitianmu Mbak saya jangan di ikan Mbak aku tidak akan berbuat cahat lagi Mbak aku jangan di ikan Mbak ya kalau Bapak janji tidak teriak-teriak lagi akan aku lepas aku janji Mbak aku tidak gila Mbak aku lihat neraka enggak bisa Bapak ceritakan enggak percaya tentu Pak sambil tiduran saja Pak untuk menghilangkan stres aku minum cukup banyak dan saat aku menurut di tangga Mbak mungkin aku jatuh dan mati yang aku tahu tiba-tiba aku aku bisa melihat tubuhku sendiri Mbak 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 Terima kasih telah menonton! 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 mbak. Aku percaya, mbak. Mbak, tolong panggirkan pendeta, mbak. Aku takut sekali, mbak. Kalau usahakan, pak, istirahatlah, mbak. Mbak, jangan pergi, mbak. Aku takut, mbak. Berdoa, mbak. Berdoa. Berdoa? Doanya gimana, mbak? Endang, tolong panggirkan pendeta. Biasanya jam segini ada tipe saudara gereja. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Spirdaus. Menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang non-Kristen yang bukan dalam Tuhan, kalau mati yang jemput secara khusus ada, namanya Tante Lucy. Tahu Lucifer? Langsung turun ke dunia orang mati. Menunggu hari penghakiman. Bagian dari neraka. Nah, saudara, ada orang ngomong sama saya. Pak Tony, orang ke neraka kan enak, pak. Temennya bintang film dan nyanyi langsung terus. Di dunia orang mati, tidak ada orang ketawa. Di dunia orang mati yang ada ketak gigi dan ratapan dan tangisan. Saya beritahu, ratapan dan tangisan. Nah, saudara, tetapi di alam noh ada namanya alam maya. Pintu dimensi, pintu gaib, alam gaib. Sebelum masuk pintu alam gaib, disitu ada namanya tipuan alam maya. Tipuan alam maya itu disitu ketemu roh-roh orang mati. Ini kan. Dan kerajaan dimasal lampau. Sehingga sering kalau kita dengar paranormal gini, melihat kerajaan pantai laut selatan. Ada dukun yang melihat, apa nih? Apa nih di kerajaan di gunung lau. Saya beritahu, yang disebut tipuan alam maya, itu ada roh setan yang menyamar. Yang dilihat itu, itu sebenarnya bukan roh orang mati kerajaan zaman dulu. Kan ada yang ngomong, kalau nanti presiden coba bisa ini, rohnya sanitis. Itu bukan roh presidennya, tapi roh setan yang mah, roh setan yang mah, saya beritahu. Nah, disitu melihat kerajaan-kerajaan dimasal lampau, yaitu pintu alam gaib, dan alam gaib yang sebenarnya. Alam gaib yang sebenarnya, itu seperti lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat. Sebenarnya tentang alam gaib ini, sudah ada di Alkitab. Yaitu pada waktu Yesus dicobai, ada tiga kali. Kalau kau menyembah aku, semua itu akan kuberikan kepadamu. Sehingga setan menunjukkan semua kerajaannya di muka bumi. Betul ya? Sebenarnya pada waktu itu, Yesus ditunjukkan alam gaib yang sebenarnya. Seluruh dunia bisa dilihat. Tapi Yesus berhasil mengalahkan setan dengan kuasa fir. Manila. Seperti lautan kaca. Jadi saya beritahu, kalau saudara ngimpi, waktu tidur ngimpi, cu, aku minta bapau ya cu. Itu bukan roh engkong, saudara. Itu roh setan yang menyala. Ada yang tanya sama saya, Pak, ujung setan yang asli kayak apa? Betul, saudara. Ada yang ngomong, kayak putri cantik pakaian iju-iju sambil gini-gini. Ada yang juga ngomong kayak, puntul, kecil ini ikat merah. Ada yang ngomong, berbunyi besar. Tak beritahu yang sebenarnya. Ujung akli setan yang sebenarnya. Saya beritahu. Sampai sekarang. Malekat, saudara. Ingat, Allah tidak pernah menciptakan setan. Allah menciptakan malekat, tetapi ada sepertiga malekat yang jatuh dalam rusak, ompin yang namanya Lucifer, dibuang ke bumi menjadi satan, penguasa udara jin-jin. Dan setan tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak beranak dan beristri. Setan tidak beranak, tidak beristri, dan tidak diperanakkan. Saya beritahu. Dan tetap, sampai sekarang, sepertiga malekat, mereka jatuh dalam rusak. Wajahnya melebihi Elvis Presley, tapi sama saya, cakep saya. Karena dia tidak bertobat, saya bertobat. Lain lagi urusannya. Jadi saya beritahu. Nah, ada yang tanya, makanan setan apa? Ada yang ngomong, Mbak Pau. Kalau makanan setan Mbak Pau, pasti dia buang air besar. Ada yang ngomong, bunga. Kalau bunga, tentunya wangi. Perhatikan, kalau orang itu, badannya, badannya ada bunga, ada ikat hukum. Yang makan ikat hukumnya siapa? Kambing, betul. Saya beritahu. Makanan setan yang sebenarnya, kalau dia disembah, kalau dia dipuji, dan terjadi pertumpahan darah. Sehingga, bila ada pembunuhan di suatu tempat, di tanah itu, menjadi kutukan tanah itu darah. Sehingga, kalau orang mempati tanah itu tempat, orang dibunuh, atau mati, tapi bukan dalam Tuhan. Bukan percaya Yesus. Tanah itu, darah yang kena tanah itu, akan ditempati setan. Yang disebut tanah terkutuk darah. Dan tanah terkutuk itu, kalau orang mempati rumah itu, akan banyak dilangkut, cicok, sakit darah. Dan tidak ada hari tata ribut. Tidak beritahu. Itu disebut tanah terkutuk. Buka toko, banyak tutup. Ini darah. Benar-benar, karena tanah terkutuk. Kalau sampai tanah itu, pernah terpercik darah. Pembunuhan, pematian, tapi yang bukan dari Tuhan. Seseorang itu mati, bukan dalam darah. Orang mati, bunuh diri, itu dari Tuhan. Bukan. Itu darahnya terpercik. Itu langsung ditempatinya. Yang itu disebut tanah terkutuk darah. Nanti saya beritahu cara melepaskan juga. Melepaskan tanah terkutuk. Nah. Dan perlu sudah tahu, makanan setan itu kalau dia disembah, dipuji, dan bila terjadi pertumpahan. Dan ada yang tanya, pusat kegelapan seluruh dunia ada di mana? Saya beritahu. Pusat kegelapan seluruh dunia ada di Arab. Di Alkitab sudah ada. Yaitu apa? Fir, Al, dan Musa ada di mana, saudara? Ada. Itulah pusat kegelapan seluruh dunia. Asalnya sihir, kebatinan itu ada di sana semua. Tidak. 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 Terima kasih.